Oke langsung ya, Kak gimana ngajarin anak di rumah maksudnya yang online gitu ya Soalnya kayaknya orang tua tuh stress banget Jadi apakah kakak ada tips-tipsnya begitu? Terus sama latihan kebugaran untuk otak apa, senam buat otaknya Itu aja kak, terima kasih Terima kasih ya pertanyaannya Ada dua ya, Mbak Kak Silahkan Mbak Kak, boleh sharing Tadi yang pertama tentang mengajarkan anak ya Jadi sebenarnya memang ini menjadi kondisi pandemi ini menjadi ujian juga untuk orang tua yang punya anak-anak usia toddler ya Yang masih pada usianya untuk eksplor sana sini ya kan Sementara dia harus stay at home Mereka main ke lingkungannya pun kadang-kadang kita batasi ya kan Karena kan itu bisa menimbulkan juga munculnya kluster keluarga Kalau misalkan untuk edukasi untuk anak, sebenarnya kalau anak usia sekolah saat ini kan sekolah-sekolah biasanya memfasilitasi dengan sekolah online ya Via Zoom, mereka bertemu dengan kawan-kawannya, dengan gurunya Mereka beraktifitas seperti biasa hanya saja melalui virtual ya Tapi kalau misalkan untuk usia yang belum sekolah memang itu menjadi PR masing-masing orang tua untuk menciptakan aktivitas yang kreatif ya Pasti memang sulit tapi memang itu adalah change kita juga untuk mendekatkan diri Membuat bonding dan quality time dengan anak kita ya Aktivitas fisiknya apa aja sih kalau misalkan dari segi fisioterapi Kita macam-macam ya banyak kalau misalkan di rumah ibu ada halaman sedikit Boleh kita latihan untuk crack their food, hurting, ditaruh aja anaknya Boleh kita ajak sambil main bola, lempar tangkap bola Kita ajak dia berenang kalau memang punya kolam renang yang balon Kita ajak berenang Itu juga aktivitas-aktivitas yang membuat anak itu senang Dan dalam situasi senang anak itu pasti mau menyerap informasi yang kita berikan Gitu jadi disela-sela berenang mungkin ada bola disitu di dalamnya Sambil kita absen atau kita ajarkan ini warna apa, ini warna apa Anak biasanya tendensi lebih mudah menangkap saat hati dia lagi senang Seperti itu ya Banyak banget sih aktivitasnya boleh kalau misalkan ada rezeki lebih untuk membeli trampolin Boleh beli trampolin Anak disitu loncat-loncat pasti happy banget ya kan Anak itu pasti happy banget Kemudian kalau ada kita bikin juga bisa papan fitian ya Untuk melatih keseimbangannya Jadi kita mendapatkan fungsi untuk melatih keseimbangan dinamisnya anak Kita juga dapat fungsi bermain gitu loh Jadi anak juga tetap happy Anggap aja bahwa itu sebagai permainan Coba disana ambil sesuatu Tapi kamu harusnya berang jembatan gitu Nah itu juga bisa Jadi memang kreativitas orang tua sangat diuji di masa pandemi Jangan lupa juga untuk mencari banyak-banyak referensi lah Saat ini kan juga pasti banyak sekali rekomendasi dari akun-akun parenting Atau dari Youtube dokter-dokter anak Yang mungkin memberikan rekomendasi aktivitas anak di rumah Seperti itu Bu Hana Kalau misalkan untuk senam otak Jujur ini bukan ranah saya Jadi mohon maaf Saya belum bisa membantu untuk menjawab memberikan rekomendasi ini Apakah ada treatment khusus untuk Desinfeksi atau pembersihan Alat-alat rumah tangga Material kayu Ada yang untuk besi Ada yang untuk stainless steel Biasanya punya sendiri Nah jadi Untuk kaca juga kan ada untuk glass cleaner Seperti itu sih mas Jadi paling kita lihat ketika mau membeli Cairan pembersih Paling kita lihat ini materialnya cocok digunakan untuk apa Seperti itu Jadi biar enggak salah sambung aja sih nanti jadinya Gitu maaf Ya berarti disesuaikan dengan rekomendasi alat masing-masing gitu Iya betul Kalau untuk caranya sama Prinsipnya masih sama seperti yang tadi Yang dari atas ke bawah Dari bersih ke kotor Lalu di Dengan apa Pattern yang sejajar Atau pattern yang teratur Seperti itu Ya Baik Tempat sampah juga dibersihin ya mas Betul Oh gitu Tempat sampah dibersihkan Nah itu perlu Silahkan Pak Nia Lebih lanjutnya bagaimana tuh caranya Iya Jadi tempat sampah setiap kali Habis Kita Sekarang saya lihat disini ada pertanyaan Plastik sampah yang infeksius Apakah boleh digunakan kembali Jawabannya tidak boleh Jadi kalau plastik sampah untuk yang sudah membuang sampah infeksius Bukan sampahnya yang kita pindahkan Tapi plastiknya yang kita ikat Dan kita buang bersama dengan plastik tersebut gitu Jadi plastiknya tidak untuk digunakan kembali Setelah itu tempat sampahnya dibersihkan dengan disinspektan yang tadi 0,1% Lalu dibersihkan seperti biasa Seperti itu Ya ya Jadi tempat sampah juga perlu secara reguler dibersihkan ya Pak Nia Betul Karena itu tadi Sampah dan plastik sampah itu berpotensi untuk menularkan juga sih Mas Benar Jadi kita juga ikut prihatin untuk petugas-petugas kebersihan Untuk tetangga yang membantu Mungkin tetangga juga ikut gotong royong membantu kita gitu ya Supaya lingkungan kita tetap nyaman dibantuin membersihkan Nah dari kita yang sedang isolasi mandiri perlu sadar juga Jangan sampai kita juga mengularkan kasihan Dan untuk sesi kali ini mungkin kita cukupkan Dan saya coba merangkum dari dua hal yang kita bicarakan tadi Bahwa selama pandemi ini kita dituntut untuk beradaptasi gitu ya Beradaptasi baik dari sisi kebersihan lingkungan Bagaimana kita dituntut untuk lebih rajin berbersih Kemudian lebih rapi, lebih tertata, lebih memiliki program untuk berbersih Dan juga terkait dengan aktivitas gitu ya Kalau di luar pandemi dulu kita mana mencari-cari informasi aktivitas fisik Ya kita seolah-olah waktu berjalan begitu saja Dengan adanya pandemi kita mulai diarahkan dengan kondisi yang ada Untuk belajar apa nih aktivitas fisik Untuk tetap menjaga kesehatan dan keguguran badan selama di rumah Kemudian selama kondisi pandemi Jadi banyak belajar hal dari pandemi ini Mudah-mudahan setelah lulus dari pandemi ini Kita semua tetap mempertahankan perilaku yang sudah baik Dan mengganti yang perang baik menjadi lebih baik Saya pikir sekian Terima kasih kepada Mbak Nia atas kesediaan waktunya Memberikan tips-tips kepada kita semua Dan juga kepada Mbak Oka Di sela-sela tugasnya yang juga berkenan untuk memberikan tips-tips Menarik untuk kita semua sahabat RSUI Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Dan barang-barang lulus dari pandemi ini Terima kasih Saya cukupkan sekian Dan saya kembalikan kepada MC Silahkan Mbak Latifah Terima kasih